وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينِ Bismillahirrahmanirrahim Apa saja keutamaan orang yang selalu beristighfar dan berikan semangat kepada kami agar selalu istiqomah untuk menjaganya Baik, sangat banyak keutamaan orang yang beristighfar di dalam Al-Quran dan Sunnah Sangat banyak sekali Di antara keutamaannya apa yang disebutkan oleh Allah SWT terkait dengan perkataan Nabi Nuh AS فَقُلْتُ سَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارُ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَرُوا وَيُمْدِدِكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَرُوا Kata Nabi Nuh AS Saya katakan kepada kaumku, kepada mereka beristighfarlah kepada Rob kalian Sungguh dia Allah Maha mengampuni dosa Maha mengampuni dosa يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَرُوا Maka Allah SWT akan menurunkan hujan dari langit Ini keutamaan pertama Ketamaan yang kedua وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ Allah SWT akan menghamparkan kepada kalian harta وَبَنِينَ وَبَنِينَ وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ Allah SWT akan memberikan kepada kalian kebun-kebun وَيَجَعَلْ لَكُمْ أَنْهَرُوا dan Allah SWT akan memudahkan kepada kalian sungai-sungai Ini diantara keutamaannya Diantara keutamaannya Demikian pula seorang yang beristighfar akan mendapatkan kekuatan dari kekuatan yang dia miliki Dari kekuatan yang dia miliki Seperti ini Seperti yang disebutkan oleh Allah SWT Di ayat yang lain Kul tustagfiru rabbakum Ketika disebutkan di perkataan Nabi Hud Katakanlah beristighfarlah kepada Rabb kalian ثumma tubu ilaih Kemudian bertobatlah kepadanya Di antara keutamaan disebutkan يَزِّدُكُمْ قُوَّةً إِلَا قُوَّتِكُمْ Allah SWT akan menambah kekuatan bersamaan dengan kekuatan yang kalian punya وَيُمَتِّعُكُمْ مَتَعَنْ حَسَنَةً Ini yang kedua Allah SWT akan memberikan kehidupan kepada kalian dengan kehidupan yang indah Berarti ini sudah di dua dengan dua ayat ini sudah banyak keutamaannya Tentunya keutamaan yang paling besar adalah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah SWT dan itu adalah tujuan daripada istighfar kepada Allah SWT dan Allah SWT sebagaimana dalam hadith Nabi SAW itu selalu membuka tangannya di siang dan malam untuk menerima tobat orang-orang yang bertobat dan menyampuninya sebagaimana dalam hadith Nabi SAW dalam kata Nabi SAW ini keutamaan terbesar tentunya dari beristighfar itu sendiri ini beberapa keutamaan oleh karena itu kita itu dianjurkan untuk beristighfar selalu beristighfar kepada Allah SWT selalu beristighfar kepada Allah SWT disebutkan dalam satu majlis disebutkan dalam satu hari itu Nabi SAW beristighfar itu melebihi 100 kali 99 kali banyak periwayatan dari Nabi SAW dalam hal tersebut wal-halaf jangan lupa subscribe like dan share